Nah, dengan begini kita sudah jelas tentang motor bodong atau motor yang tidak punya STNK, bagaimana kelanjutannya jika ditahan polisi. Jadi kesimpulannya begini, ketika sepeda motor kena tilang karena tidak punya STNK, lalu motornya dibawa ke kantor sebagai barang bukti. Yang kena tilang tadi bisa mengambil motor itu apabila dia sudah membayar denda tilangnya. Jika hukum tegak, masyarakat selamat. Tegakkan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video sebelumnya kita membahas tentang sepeda motor yang tidak punya STNK atau bodong kena tilang polisi, lalu dibawa ke kantor. Apakah kita bisa mengambil motor kembali jika tilangnya sudah kita bayar? Nah, di sana kita sudah membahas, rekan-rekan, bahwa ketika kita sudah membayar tilangnya, motornya, kita bisa ambil kembali. Di sana sudah kita jelaskan kemarin, rekan-rekan. Kemudian video sebelumnya lagi, kita juga sudah membahas tentang motor bodong boleh kehadiran polisi. Nah, jika Anda ingin tahu lebih dalam tentang kedua video tersebut, saya buatkan linknya di deskripsi video ini. Boleh di cek nanti ya, teman-teman. Nah, berkaitan dengan kedua video tersebut, ada timbul pertanyaan dari teman-teman kita. Bang, bagaimana kalau misalnya motor itu dijadikan barang temuan oleh polisi? Kan boleh saja, Bang, katanya. Bukankah ada registrasi barang temuan di kantor polisi? Jika tidak ada surat-suratnya, maka dimasukkanlah kendaraan itu di barang temuan. Itu bagaimana, Bang? Katanya begitu. Ya, memang benar. Di penyidik atau di polisi ada register barang temuan. Tapi, bukan barang temuan seperti itu. Barang temuan yang dimaksud adalah itu diatur di peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2010. Di pasal 1 ayat 6 bunyinya begini. Barang temuan sebagai barang bukti adalah Benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang ditinggalkan atau ditemukan masyarakat atau penyidik karena tersangka belum tertangkap atau melarikan diri dan dilakukan penyitaan oleh penyidik. Jadi, maksudnya barang temuan itu adalah barang yang ditemukan oleh penyidik, oleh masyarakat, dan oleh siapa saja ya. Yang ditinggalkan oleh pelakunya dan pelakunya belum tertangkap. Nah, artinya barang ini memang barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana ya. Bukan barang sembarangan dia. Memang barang yang ditemukan ini ada kaitannya dengan tindak pidana, teman-teman. Nah, polisi boleh melakukan penyitaan meskipun tidak ada orangnya. Nah, inilah yang dimasukkan ke barang temuan sebagai barang bukti gitu. Berbeda halnya jika motor tersebut hasil tilang. Ketika ada operasi, lalu ditemukanlah, tertangkaplah motor, yang tidak ada suratnya. Itu ditilangkan dia, karena tidak dapat menunjukkan SDNK. Ditilanglah dia pasal 288 S1. Karena tidak ada barang bukti yang bisa disita sebagai jaminan, maka motornya itulah dibawa sebagai barang bukti ke kantor. Ya kan? Nah, ketika si pemilik motor tadi sudah membayar tilangnya sesuai dengan pasal 288 S1, maka perkara tentu selesai. Dan motor itu harus dikembalikan lagi kepada pemiliknya. Ya kan? Tapi tidak boleh dikendarai seperti saya jelaskan. Kalau dikendarai seperti semula, ya kena tilang lagi. Kena lagi dia pasal 288 itu. Kalau begitu bang, enak sekali yang tidak punya surat-surat motornya bisa tidak ditangkap. Nah, jangan lupa teman-teman. Ketika motor ditilang karena tidak ada surat, lalu dibawa ke kantor, seharusnya polisi melakukan penyelidikan. dicek lah motor itu, STNK-nya melalui nomor rangka, nomor mesin. Dicek ke samsat. Siapa pemiliknya? Nah, ketika diketahui pemiliknya, seharusnya dihubungi pemilik aslinya. Apakah benar motor ini hilang atau bagaimana? Dan kalau memang ternyata motor itu hilang, lanjutkan proses penyidikannya. Dan ketika orang yang kendak tilang tadi datang ke kantor kendak mengambil motornya, bisa langsung diproses. Karena polisi sudah menemukan siapa pemiliknya. Begitu. Jadi semua sudah ada aturannya, teman-teman. Kita harus taat hukum. Selama polisi tidak melakukan proses hukum, tetap harus dikembalikan. Karena apa dasarnya saya bilang polisi menahan kendaraan. Jadi setiap polisi menahan kendaraan, selalu harus ada dasar hukumnya. Apakah jadi barang bukti atau apa? Kalau tidak ada dasarnya ya harus dikembalikan. Tidak boleh ditahan. Kita kalau mau taat hukum ya harus patuh hukum seperti itu. Jadi kesimpulannya begini. Ketika sepeda motor kena tilang karena tidak punya SDNK, lalu motornya dibawa ke kantor sebagai barang bukti, yang kena tilang tadi bisa mengambil motor itu apabila dia sudah membayar denda tilangnya. Namun, ketika polisi menyelidiki si pemilik asli motor itu melalui nomor mesin dan nomor rangka dan ketahuanlah siapa pemilik aslinya, polisi wajib menghubungi pemilik asli itu. nah lalu ketika si kena tilang tadi hendak mengambil nah kan bisa dilakukan proses hukum. Jadi intinya rakan-rakan semua sudah ada aturannya, sudah ada dasar hukumnya, sudah ada hukum yang mengatur. Tinggal dijalankan saja. Begitu ya teman-teman ya. Nah, dengan begini kita sudah jelas tentang motor bodong atau motor yang tidak punya STNK bagaimana kelanjutannya jika ditahan polisi. Jadi dalam hal ini kita sudah buat tiga video orang-orang. Kalau Anda menonton ketiga video ini saya yakin sudah pasti paham bahwa semua sudah ada aturan yang mengaturnya, sudah ada undang-undangnya. Dan jangan lupa Anda bisa tonton video sebelumnya dua video yang menyangkut hal ini. Link videonya saya buatkan di deskripsi. Tetap bersama Bang Beni belajar hukum dengan bahasa orang kampung. Dan bagi Anda yang ingin bergabung bersama grup Elang Maut tempat diskusi dan konsultasi hukum gratis silahkan menghubungi ada tulisannya tuh kita bisa baca di sana. Lalu bagi Anda yang ingin mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu kita menyiapkan LBA dan pengacara jujur dan berani. Tapi rekan-rekan saya ingatkan kembali agar berhati-hati karena banyak orang yang menyalahgunakan LBA Lang Maut ini menyalahgunakan yayasan kita untuk kepentingan pribadinya. Jadi berhati-hati terhadap orang-orang yang mengaku-ngaku bagian dari LBA Lang Maut silahkan menghubungi admit LBA kita atau langsung ke LBA-nya nomornya saya siapkan di atas rekan-rekan jangan percaya sembarang orang tetap semangat jauhkan diri dari masalah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih